Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan selamat sejahtera Berjumpa lagi dengan Asyara Studio Channel Dan pada kesempatan kali ini Saya akan berbagi informasi tentang Berikut adalah KPM PKH Yang cair bantuannya di PKH Tahap 3 Atau di pencairan PKH Tahap 3 Bulan Juli 2021 Sebelum ke pembahasannya Khususnya buat kalian yang baru menemukan channel ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta tekan tanda loncengnya Untuk selalu mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips bermanfaat lainnya dari kami secara gratis Karena channel ini akan selalu update Membahas tentang bansos-bansos dari pemerintah Dan tips-tips bermanfaat lainnya Supaya kalian tidak ketinggalan berita Khusus buat kalian yang sudah subscribe channel ini Saya doakan supaya kalian selalu sehat Dan melimpah riskinya Amin Amin Dan langsung saja kita ke informasinya Teman-teman semua Baik teman-teman sosial semuanya Tak terasa kita sudah lebih di pertengahan bulan Juni 2021 Yang artinya Tinggal menghitung hari saja Untuk pencairan PKH Tahap 3 Tentu semua KPM PKH selalu berharap ya Supaya bantuannya bisa lancar jaya Tanpa ada hambatan apun Untuk pencairannya nanti di PKH Tahap 3 Sekarang pertanyaannya Apakah semua KPM PKH akan cair bantuannya di PKH Tahap 3 nanti? Jawabannya tentu saja tidak ya teman-teman semuanya Jadi ternyata golongan KPM yang memenuhi kriteria ini saja ya Yang akan cair di PKH Tahap 3 nanti Apakah teman-teman termasuk di golongan KPM ini? Mari kita simak kriteria golongan KPM PKH yang dipastikan akan cair di PKH Tahap 3 Jadi teman-teman sosial semuanya Perlu kalian ketahui untuk golongan KPM PKH yang dipastikan akan cair Bantuan PKH-nya di tahap 3 nanti adalah Yang memenuhi 4 kriteria berikut ini Apa 4 kriteria tersebut teman-teman semuanya? Langsung saja yang pertama adalah Bagi keluarga penerima manfaat PKH yang datanya sudah padan atau sudah sinkron Baik data yang di DTKS maupun data yang ada di diseduk capil Selanjutnya untuk kriteria yang kedua yang pasti akan cair bantuan PKH-nya Yang ketiga nanti ya Maksudnya di PKH tahap ketiga nanti Adalah bagi keluarga penerima manfaat PKH yang masih eligible Artinya disini adalah KPM PKH yang memenuhi syarat sebagai penerima bantuan sosial Yaitu yang sesuai dengan keputusan Menteri Sosial Nomor 146-HUK-2013 Tentang fakir miskin teregister Dan Kemudian selain itu Memiliki salah satu komponen yang diantaranya adalah Komponen kesehatan Yang meliputi ibu hamil dan anak usia dini Selanjutnya Mempunyai komponen pendidikan Meliputi anak usia sekolah Mulai dari tingkat SD sampai dengan tingkat SMA Kemudian komponen kesehatan sosial Meliputi lansia 70 tahun ke atas Dan juga penyandang disabilitas berat Jadi teman-teman semuanya Di samping lolos verifikasi penerima bantuan sosial Juga harus ada salah satu komponen tersebut di atas Yang ada di dalam keluarga penerima manfaat PKH Maka akan cair PKH-nya tahap 3 nanti Kemudian untuk kriteria ketiga KPM yang pasti akan cair PKH-nya di tahap 3 nanti adalah Keluarga penerima manfaat PKH yang memenuhi verifikasi komitmen Jadi verifikasi komitmen PKH tahap 3 yang kemarin sudah dilaksanakan Mulai Februari, Maret, hingga April 2021 ini Yang diantaranya adalah KPM PKH berkomitmen menjalankan kewajibannya Yang diantaranya adalah Selalu hadir dalam setiap pertemuan kelompok Seperti P2K2 Dari bulan Februari, Maret, hingga April Tentu kalau KPM yang berkomitmen seperti ini Sudah menjalankan kewajibannya Dan ini salah satu penentu cairnya Untuk PKH tahap 3 nanti Selain itu juga harus memenuhi verifikasi kesehatan Yang bagi mempunyai komponen ibu hamil dan juga balita Dimana kewajibannya dari komponen ibu hamil adalah Memeriksakan kehamilannya minimal 3 kali pemeriksaan Dan juga memenuhi gisinya Serta untuk komponen balita Wajib dalam setiap bulannya Dalam hal ini bulan Februari, Maret, hingga April Untuk datang ke posyandu Kemudian yang kedua untuk verifikasi pendidikan Yaitu bagi KPM PKH yang mempunyai komponen anak sekolah Baik itu mulai dari tingkat SD sampai dengan SMA Dimana daftar kehadiran minimalnya adalah 80% Dari hari efektif dalam satu bulannya Kemudian untuk verifikasi kesejahteraan sosial Bagi KPM yang memiliki komponen lansia dan juga disabilitas berat Jadi komitmen untuk komponen ini adalah Juga mendatangi posyandu lansia Ataupun ke puskesmas guna memeriksakan kesehatannya Selanjutnya untuk kriteria yang keempat Yang pasti akan cair adalah Bagi KPM PKH yang tidak termasuk di DTKS Sebagai data ganda atau terindikasi data ganda Jadi KPM ini tidak terindikasi data ganda Jadi ganda yang dimaksud disini adalah Nomor kartu keluarga ataupun nomor niknya Itu ganda Adalah sama dengan orang lain Makanya kemarin sudah ada pemberitahuan ya Bagi KPM PKH Yang merasa terindikasi data ganda Untuk segera memperbaikinya sebelum 11 Juni kemarin Supaya bisa cair PKH tahap 3-nya Berikut adalah rincian bantuan komponen Untuk setiap jiwa di KPM PKH tahap 3 nanti ya Dikalikan dengan 3 bulan Atau perpenerimaan Langsung saja yang pertama Untuk kategori ibu hamil atau nifas Akan mendapatkan 250 ribu rupiah per bulan Atau dikalikan 3 menjadi 750 ribu rupiah Kemudian untuk anak usia dini 0 sampai dengan 6 tahun Akan mendapatkan 250 ribu rupiah per bulannya Atau 750 ribu rupiah per 3 bulan Kemudian untuk anak SD atau sederajat akan mendapatkan 75 ribu rupiah Jika dikalikan 3 bulan menjadi 225 ribu rupiah Kemudian untuk anak SMP atau sederajat akan mendapatkan 125 ribu rupiah Jika dikalikan 3 bulan akan mendapatkan 375 ribu rupiah Sedangkan untuk anak SMA atau sederajat akan mendapatkan 166 ribu rupiah per bulan Atau dikalikan 3 bulan menjadi 498 ribu rupiah Selanjutnya untuk penyandang disabilitas berat akan mendapatkan 200 ribu rupiah per bulan Atau 600 ribu rupiah per 3 bulan Selanjutnya untuk lanjut usia 70 tahun ke atas Juga akan mendapatkan 200 ribu rupiah per bulannya Atau 600 ribu rupiah per 3 bulan Jadi teman-teman semuanya kalau kita lihat tabel di atas ya untuk kerincian bantuan komponen Kita akan lihat ya paling kecil nilainya adalah 225 ribu rupiah per 3 bulannya Untuk kategori anak SD atau sederajat Jadi teman-teman semuanya sesuai dengan tema kita KPM PKH yang akan cair bantuannya itu akan cair mulai dari 225 ribu sampai dengan 2.850 ribu rupiah Sekarang pertanyaannya dari mana 2.850 ribu rupiah tersebut Jadi teman-teman semuanya Kalau kita hitung Jadi dalam satu keluarga penerima manfaat PKH itu bisa menerima 4 jiwa dalam komponen ya Jadi misalnya kalau dalam satu KPM PKH hanya ada satu komponen misalnya Komponen pendidikan anak SD berarti akan mendapatkan 225 ribu rupiah saja ya per 3 bulannya Namun jika dalam satu KPM PKH mempunyai 4 komponen berikut ya Misalnya ada ibu hamil satu ya Kemudian ada dua anak usia dini 0-6 tahun ya Yang bisa saja dulu kelahir kembar ya Kemudian ada satu lansia umur 70 tahun ke atas ya Yang kebetulan satu kakak juga Jadi bantuan PKH yang akan diterima oleh KPM ini adalah Ibu hamil 250 ribu rupiah kali 3 berarti 750 ribu rupiah Kemudian dua anak usia dini Per 3 bulannya adalah 750 ribu rupiah ya per anak ya Kemudian kalau dikali 2 anak berarti 1.500.000 rupiah Kemudian untuk lansianya adalah 600 ribu rupiah per 3 bulannya Kemudian untuk totalnya adalah ibu hamil 750 ribu rupiah Ditambah dengan dua anak usia dini 1,5 juta rupiah Ditambah dengan lansia 600 ribu rupiah Jadi total semuanya adalah 2.850.000 rupiah Cukup lumayan besar ya teman-teman semuanya Baik teman-teman sosial semuanya Baru saja kita bersama-sama bahas ya Mengenai KPM PKH Yang akan cair bantuannya di PKH tahap 3 bulan Juli 2021 Dan saya doakan semoga teman-teman yang menonton video ini Adalah salah satu KPM yang cair PKH-nya di tahap 3 dan seterusnya Amin amin ya robbal alamin Semoga informasi dari bermanfaat Jangan lupa like, komen, dan subscribe Kemudian tekan tanda lonceng Untuk mendapatkan notifikasi berita Dan tips-tips bermanfaat lainnya Dari channel ini secara gratis Dan akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh